Assalamualaikum Hai guys Hari ini aku mau memberikan kalian Suatu tips atau trik Ngoreng telur Tanpa minyak Nah di depan kalian sudah aku persiapkan telurnya Yaitu ini telur dadar Yang sudah didadar dicampur Ya normal bumbunya ya penyedap rasa dan garam Dan 1 butir telur ini nanti Untuk mata sapi Nah gimana caranya Ngoreng telur tanpa minyak Tonton video ini sampai habis ya Nah langkah pertama yang harus kita siapkan adalah Daun pisang Ini dia Daun pisang yang sudah aku bagi-bagi Ketika wajan sudah panas Kita taruh daun pisang seperti ini Nah seperti ini Apinya sedang ya Atau sedang lebih ke kecil Nah kemudian kita masukkan telur dadarnya Pelan-pelan Pelan supaya dia tidak tumpah ke wajannya Dan supaya tetap stabil di bagian daun pisangnya saja Nah ini ya Seperti ini Oke teman-teman Jadi Waktunya agak lama ya Karena dia tidak menggunakan minyak Nah jadi dengan sabar Kita tunggu Kita ratakan ke pinggir-pinggir Seperti ini ya teman-teman Kita tunggu sampai permukaan atasnya ini kering semua Tidak banyak seperti ini Nanti kita balik Nah ketika permukaan atasnya ini kering Kemudian kita balik Gimana cara membaliknya Jadi langkahnya seperti ini teman-teman Nah kita angkat dulu Kemudian kita Tambahkan daun yang baru Setelah daun baru masuk Kita Ini permukaan yang atas tadi Kita balik seperti ini Aduh Kurang pas teman-teman daunnya Nah Kita baliknya Cara membaliknya seperti ini Kita tunggu Agar tur permukaan yang di atas tadi Kering dulu ya teman-teman Hasilnya sangat bagus Nah Untuk balikan yang keduanya Tidak usah lama-lama Karena dia sudah Apa Karena dia Cepat keringnya Kita angkat saja Angkatnya semua daunnya saja lah Karena agak panas juga Nah Ini dia Nah untuk tahap yang kedua Yaitu telur mata sapi Persiapkan telurnya Kemudian kita Belah disini saja Nah Seperti ini Kita tunggu Nah Kalau untuk telur mata sapi Bisa kita tambahkan penyidap rasa Atau garam Yaitu susu selera Kalau saya penyidap rasa saja Nah Tambahkan di atasnya seperti ini Secukupnya Ya sesuai selera dengan Teman-teman Nah sudah Nah ini dia teman-teman Sudah Mulai Mateng ya Bagian satu permukaan Bagian atasnya dulu Ini dia Pinggir-pinggirnya sudah mulai Cantik Putih Bersih Dan ini kuningnya Sudah mulai Mateng Setengah mateng Kemudian untuk Membaliknya Sama ya Dengan telur Dadar tadi Kita ambil dulu Kemudian kita Masukkan daun baru Nah Masukkan daun baru Setelah daun baru masuk Kita masukkan telur Ceploknya Ini telur Matasapi Aduh gimana nih Susah Bismillahirrahmanirrahim Tangannya kurang lincah Teman-teman Kemudian kita Ambil Daun yang Bagian pertama tadi ya Bagian bawah Yang sekarang sudah di atas Kita ambil Kita lihat pelan-pelan Nice Mantap Nah ini dia Telur Matasapinya Sudah Matang Oke Kita Angkat Nah ini dia Ini untuk telur dadarnya Ini untuk telur matasapinya Sekarang kita coba Untuk yang telur dadaran dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Coba telur dadarnya Matasapi Jadi ini sangat-sangat minyak Sangat-sangat enak Dan sangat-sangat sehat ya Karena tidak mengandung minyak Dia benar-benar dari daun Kita goreng di atas daun Jadi tidak ada sedikit pun minyaknya Ini betul-betul sehat Jika teman-teman punya ide Atau Gagasan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai bertemu di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu di video-video berikutnya